Inilah Udin 35 tahun, warga Dukul Ketugon Desa Muktisari Kecamatan Kebumen yang cukup sukses dengan usaha membuat alat peraga anak usia dini. Usahanya ini tak pernah sepi pesanan. Seperti saat ini, ia sedang mengerjakan layang-layang yang dipesan untuk memeriahkan gebiar paut tahun 2018. Sebanyak 500 buah layang-layang berbahan baku bambu sedang ia rampungkan. Keterampilan, kewuletan, dan kecepatan yang Udin miliki membuat ia mampu menghasilkan 60 hingga 70 buah layang-layang setiap hari. Kalau satu hari bisa dibuah berapa Pak ini Pak? Kurang lebih ya 60-70. 60-70 ya? 60-70 layang aja, jadi kalau dari pagi sampai sore lah. Layang-layang dibuah dengan bahan baku sederhana hanya menggunakan bahan baku bambu, kertas, dan benang nilon. Dari Desa Muktisari Kecamatan Kebumen, Tim Liputan Terlatih TV memberitakan.